Oke, memang pekerjaan di dunia entertainment itu cukup berkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. Seperti antara dunia musik, dunia peran, dan juga dunia modeling. Dan seperti halnya, Shane John Kops atau rapper yang lebih kita kenal dengan nama PDD, dimana ketiga putrinya ini sudah tertarik dengan dunia entertainment dengan menjadi model di Kids Fashion Week di New York. Shane John Kops atau yang lebih dikenal dengan nama PDD memang tidak asing lagi di industri musik dunia. Ia berprofesi sebagai rapper dan produser rekaman yang juga sekaligus pemilik dari Bad Boy Records. Pekerjaan PDD di dunia entertainment rupanya menarik perhatian ketiga putri sang rapper tersebut. Jesse, Delilah, dan Shane baru saja memulai debut mereka sebagai model catwalk dalam Kids Fashion Week di New York. Dalam penampilannya itu, mereka memperagakan busana dari Swarovski Children's Wear Collection 2014 yang rancangannya dibuat oleh 18 top designer. Kebahagiaan sang ayah atas penampilan perdana putri-putrinya itu ia tunjukkan dengan mengupload foto-foto sang buah hati di akun Instagramnya. I can't look without you. Aduh lucu banget ya, apalagi si kembar tadi dua itu bener-bener mirip banget. Tapi ya namanya Bapak nih ya, dia tuh bener-bener pada saat setelah fashion show-nya dia memposting sesuatunya itu di social media. Dan dia bilang, proud dad. Dan dia bilang, I'm really in trouble, no for real, no dating till you were 25. Karena saking imut-imutnya jadi Bapaknya gak pengen lepas dari anak-anak kecil itu, dari little princess-nya. Bapaknya seorang entertainer, anaknya juga gak jauh juga ya kan? Iya, kenapa ya? Lengkok di atas catwalk ya kan? Bener banget, lucu ya. Oke.